Intro Hai guys, balik lagi di channel kami Dark Borneo Semoga kalian sehat-sehat saja ya So guys, kali ini kami akan kembali ngebahas tentang Mortal Kombat Nah, Mortal Kombat sendiri adalah sebuah game fighting yang dikembangkan pertama kali oleh Midway Games Chicago pada tahun 1992 Game ini merupakan salah satu game fighting yang menghadirkan jumlah kombatans yang cukup banyak Bahkan nih guys, butuh waktu yang cukup lama untuk menguasai teknik tarung yang dimiliki masing-masing karakter Beberapa karakter petarung ini hadir di beberapa serial Mortal Kombat Seperti serial pertamanya sendiri, Mortal Kombat 2, dan Mortal Kombat 3 Sejatinya nih guys, trilogi game petarungan yang sadis ini memang menghadirkan jebolan para karakter yang sangatlah kuat Sampai-sampai membuat lawannya terlihat sangat mudah Sosok petarung Mortal Kombat ini membuktikan jika mereka adalah salah satu yang paling kuat di semestanya Ada banyak sekali karakter petarung jagoan di semesta Mortal Kombat Para penggemar mungkin bisa melihat keseruan yang baru muncul di film adaptasi terbaru Warner Bros. yang sudah tayang kemarin Nah guys, selain para pendekar yang jago bertarung, ada juga sosok dewa yang turut jadi peserta turnamen sejagat ini Sosok terkuat di Mortal Kombat ini sangat mengerikan Sehingga, enggak jarang ditakuti para lawannya di dalam cerita tersebut Nah, penasaran siapa saja sosok petarung Mortal Kombat yang mengerikan ini? Tonton videonya sampai habis ya 5 Yang pertama ada Sawkan Berbicara tentang musuh yang ingin menyerang bumi, ia adalah seorang iblis bernama Sawkan Ia hadir dalam seri Mortal Kombat pertama dan menjadi antagonis utama dalam game tersebut guys Tentu saja, sosok kaisar Netherrealm, Sawkan, jadi karakter antagonis dan salah satu petarung terkuat di jagad Mortal Kombat Sawkan memiliki kekuatan yang sangat besar dan brutal Serta menggunakan senjata kuat untuk menghancurkan pertahanan musuh Selain itu guys, Sawkan juga dapat menyergap musuh dengan cepat Kalian dapat menemukannya dalam seri game Mortal Kombat 11 sebagai karakter tambahan Sebagai antagonis utama, Sawkan ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang overpower Sawkan adalah seorang penguasa dunia yang gemar mencari bala tentara terkuat Dia juga yang menggelar turnamen Mortal Kombat untuk mencari siapa yang berani melawannya Sawkan dipercaya sebagai keturunan ras kuno di semesta yang punya tujuan untuk menguasai semua dunia Dia adalah salah satu karakter tertua di semesta Mortal Kombat yang tampil sangat mengerikan guys Karakter yang kedua ada Raiden Raiden merupakan salah satu karakter utama di seri Mortal Kombat Sosok Raiden adalah guru dari kedua protagonis utama yaitu Liu Kang dan Kung Lao Raiden dipercaya sebagai Dewa Petir dan karenanya merupakan seorang immortal sama seperti Sawkan Dengan memulai debutnya di seri pertama, kekuatan dan cara bertarung Dewa Petir ini sangat diperhitungkan di jajaran para Kombatans Dengan kekuatan petir miliknya nih guys, Raiden adalah petarung yang sangat kuat Siapapun yang terkena petir miliknya bisa tewas seketika Enggak hanya itu guys, Raiden juga bisa melakukan teleportasi dan bergerak sangat cepat selayaknya petir Serta mampu berbicara dengan para Dewa Pelindung yang ada di bumi Nah guys, ternyata Raiden juga termasuk melindung Earthlam Dan perannya untuk melindungi dunia sangatlah penting Gaya tarung Raiden menggabungkan Jujutsu, Judo dan juga Taekwondo Yang selanjutnya ada Kronika Selain Shao Kahn, Kronika adalah sosok vilain terbaru dalam Waralaba Mortal Kombat Karakter yang dijuluki sebagai Keeper of the Hourglass ini cukup unik Karena memiliki kemampuan dan kekuatan jauh di atas Shao Kahn Nah guys, Kronika sendiri diceritakan sebagai pengatur waktu Oleh karena itu, ia bisa dengan mudah mengatur semesta sesuai dengan keinginannya Di dalam timeline terbaru guys, Kronika sama-sama menghidupkan kembali Shao Kahn Dan Raiden untuk berada di bawah pengaruhnya Setelah turnamen Mortal Kombat selesai Ternyata dia ingin kembali menghidupkan para Satria Di sebuah turnamen besar yang tidak akan pernah berakhir Yang keempat ada Goro Goro adalah tokoh orisinil yang hadir dalam seri pertama Mortal Kombat Ia diceritakan sebagai seorang Satria yang memiliki empat tangan Ia adalah seorang prajurit favorit Shao Kahn yang membantu serangan terhadap Erklem Nah guys, Goro memanfaatkan kekuatannya yang brutal Dan memiliki kecepatan menyerang yang cukup baik dengan keempat tangannya Tak hanya itu guys, ia juga mampu menciptakan sebuah bola api Yang keluar dari tangan atau mulutnya Serta menghancurkan musuhnya menggunakan Leaping Stomp Sosok Goro adalah jawara di turnamen Mortal Kombat selama lebih dari 500 tahun Bayangkan nih guys, bahwa Goro telah menjuarai turnamen ini Sebanyak 9 kali sebelum akhirnya dikalahkan oleh Liu Kang Goro juga lah yang mengalahkan sosok leluhur dari Kung Lao Di turnamen Mortal Kombat sebelumnya Meski hanya mengandalkan kekuatan fisik, Goro sangatlah kuat Yang terakhir ada Noob Saibot Sosok Bi Han yang sebelumnya menjadi Sub-Zero Mendapatkan takdir kelam dan dihidupkan kembali oleh sang penyihir yaitu Quan Chi Setelah dihidupkan kembali guys, Bi Han menjadi seorang pembunuh yang sangat sadis Dan mengambil nama Noob Saibot Sebagai Raid alias mayat hidup, Bi Han kini tidak bisa mati lagi Dan tidak akan merasakan sakit serta lapar sama sekali Dia juga mewarisi kekuatan Bi Han yang sangat lincah Termasuk mengendalikan kekuatan gelap dari Atward yang membuatnya sangat kuat Nah guys, karakter yang satu ini memang memiliki nama yang luar biasa aneh ya Namun ternyata alasannya adalah karena Noob Saibot diciptakan oleh Ed Boon dan Tobias Yang merupakan pencipta Mortal Kombat Noob Saibot adalah kebalikan dari nama Boon dan Tobias Boon yaitu Noob dan Tobias yaitu Saibot Kurang lebih seperti itu ya guys Sayangnya nih guys, ketika John Tobias memutuskan untuk meninggalkan Mortal Kombat Mitway memutuskan untuk menghentikan penggunaan nama Saibot Sehingga akhir-akhir ini Noob Saibot hanya dikenal dengan istilah Noob Smoke So guys, itulah tadi 5 karakter dalam Mortal Kombat Yang bisa dikatakan overpower atau memiliki kekuatan terkuat Selain 5 karakter tadi Mana yang menurut kalian cocok untuk masuk juga? Langsung komen di bawah ya Jangan lupa like video ini juga Jangan lupa like video ini juga